assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mempraktekkan kembali LM358 op-em agar kalian lebih memahami op-em yaitu sebagai perbandingan tegangan saya menggunakan tes NTC sebagai kontrol temperatur NTC yang saya gunakan 10 kilo nanti di akhir video akan saya tunjukkan cara pengukuran atau menentukan NTC tipenya 10 kilo 5 kilo atau 50 kilo kemudian resistor 10 kilo dan 100 kilo potensiometer karena saya menggunakan tegangan 5 volt saya menggunakan 330 volt Oke untuk keterangan lebih lanjutnya di akhir video saja ini akan saya buktikan dahulu kalian perhatikan ini sudah saya set kalian perhatikan langsung menyala kita diamkan sampai off ya langsung off saya coba lagi jadi besara temperatur yang kita inginkan agar ini high outputnya tergantung dari settingan potensiometer Oke bagaimana cara desainnya bagi para pemula kali ini saya akan praktek kembali aplikasi LM358 jadi yang akan saya aplikasikan untuk kontrol temperatur ini bebas Bro bisa menggunakan NTC atau PTC terserah kalian saya akan terangkan desainnya pertama apa yang kalian punya misalkan ini ini juga saya lupa ini sepertinya NTC oke oke saya coba satu saja jadi kalian ukur dahulu resistansinya misalkan ini untuk mengetahui kelasnya atau spesifikasinya kalian lihat kalian ukur pada suhu ruang dan bila terukur seperti ini jadi standarnya diukur pada suhu 25 derajat jadi ini sepertinya 10 kg karena nilainya 8 kg pada suhu 33 1 di ruangan saya paham ya bro saya coba lagi benar 10 kg jadi kita tentukan ini 10 kg kemudian jadi kalau kalian beli dapat yang 50 kg atau 5 kg beda di resistornya saja oke untuk menentukan bahwa ini NTC bila dapat panas maka resistornya akan turun kalian perhatikan oke kemudian kita desain jadi NTC ini bila mendapat panas resistansinya akan turun jadi ini NTC spesifikasinya biasanya A seperti ini 10k jadi di pasaran ada 10k 5k atau 50k kemudian rangkaiannya standar saja ini paling mudah bro sebagai perbandingan saja ini output saya menggunakan led dahulu kemudian agar outputnya karena ini resistansinya turun jadi NTCnya saya pasang disini saja ini potensiometer pin 8 ini pin 3 sorry ini pin 2 yang positif pin 3 karena negatif saya ingin membuat pada saat suhu tertentu dia akan aktif jadi pada saat ini lebih besar lebih kecil tegangan akan besar disini NTC dengar oke karena ini NTC 10k jadi disini saya menggunakan 10k ini ke VCC oke NTC 10k ini potensiometer saya gunakan 100k saja bebas penggunaan potensiometer kalau bisa yang besar 100k saja saya gunakan potensiometernya nanti ini saya coba di 5V saja atau 12V terserah kalian oke ini 1k akan saya jelaskan dahulu rangkaiannya seperti ini ini nanti kita coba langsung kemudian outputnya outputnya bisa kalian pasang mosfet jadi ini output pin 1 bisa seperti ini jadi saya gambar seperti ini saja ini ke pin 1 dari pin 1 jadi bebannya GDS bebannya seperti ini VCC dan crown paham ya bro jadi beban tergantung mosfet yang kalian gunakan atau menggunakan relay jadi yang kalian harus ingat bahwa arus maksimum pada op-amp ini menurut datasheet sekitar 40mA tapi untuk amannya kalian set di 20mA saja jadi bila untuk relay kalian harus tambah transistor seperti ini jadi relaynya tergantung catunya misalkan 12 pakai 12 5V menggunakan 5V seperti ini saja berresistor 1kg saja masuk dari pin 1 paham ya bro tapi akan saya coba yang menggunakan LED saja nanti akan saya gunakan 5V saja kalau 5V ini terlalu besar 1kg saya buat 330 ohm saja oke saya desain dulu kalian perhatikan mudah bukan? oke terlihat dulu ini ground pin 4 ground kemudian ini ke pin 2 yang tengah dan ini VCC saya pasang sudah kemudian ground 10kg ground 10kg yang ini yang ini tidak terlihat kemudian NTC ke PCC yang ini terlihat 10kg yang ini tidak terlihat kemudian NTC ke PCC dari pin 3 oke saya coba saja langsung negatif dan positif saya ukur dahulu tegangan di pin 2 3,2 di pin 3 3,1 sudah benar oke jadi kita set ceritanya ini di pin 2 kita set di 3,2 oke saya coba panaskan kalian perhatikan lednya saja langsung nyala mantap bro saya dinginkan dahulu belum mati-mati ini oke rada lama saya ukur dahulu tegangannya kenapa belum mati benar masih di atas 3,2 malah naik malah naik saya set saja di lebih atas oh potensiometernya kurang kuat saya naikkan saja di 3,7 saja kalian perhatikan saya set tegangannya di 3,5 oke saya coba lagi panaskan kalian perhatikan langsung nyala juga saya set maikkan lagi di 3, mati sudah ini sudah berfungsi bro tinggal kita set saja saya coba panaskan langsung nyala oke mantap bukan jadi dengan menggunakan ini lebih presisi daripada menggunakan transistor paham ya bro saya rasa sudah tidak ada lagi oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh